Oke, sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel gua, nyalain notifikasinya, karena gua ngadain giveaway skin setiap bulannya untuk 3-8 pemenang. Caranya adalah, ketik di kolom komentar ID kalian, server kalian, in-game name kalian, terus skin yang kalian mau apa, dan apa yang udah kalian lakuin untuk channel gua. Oke, ini untuk 3-8 pemenang, dan gua batasin 300 diamond untuk saat ini. Oke guys, happy watching! Haha, bro, welcome back to my channel, Sitole, dan kali ini gua bakalan ngasih tau kalian tentang update dari Mobile Legends yang terbaru ya, disini terbaru ya. Jadi setelah jilong di nerf, dan, apa, lancelot belum keluar, ini yang lebih baru lagi ya kan, ini di patch 1.2.22, nah itu, tapi entah kapan keluar, gua juga belum tau. Ini baru ada di server advance, belum tau keluarnya di original, kapan, belum tau gua. Dan, ini gua punya, eh sorry, sebelumnya, ini update-nya gua kasih garis besarnya ya, update-nya ini, lancelot keluar. Ini kan lancelot masih belum keluar nih, ya kan, masih ngebug-ngebug doang di original server saat ini. Nah ini bakalan kedepannya nih, lancelot keluar, terus ada skin buat lancelot, terus ada skin baru buat carry, menyambut datangnya Halloween, ya kan. Terus gua punya kabar buruk, dan kabar baik. Terus, apa sih kabar buruknya? Gua kasih kabar buruknya dulu, biar, ntar kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan. Asik. Oke lah, pokoknya, pertama kabar buruknya nih ya. Ni sekarang Cyclops di North, guys. Gua juga bersyukur nih, Cyclops di North. Supaya biar imbah juga, karena parah sakitnya saat ini, sekarang ini parah Cyclops sakitnya itu. Pokoknya parah Magi dah, bukan Cyclops doang. Ada si, siapa namanya, Kagura, Kagura, terus Cyclops. Pokoknya gila-gilaan Magi itu saat ini. dan ini kabar buruknya nih bagi user Cyclops nih Cyclops di nerf sekarang guys di nerfnya apa sih? ini gue bacain ya pertama, Base Movement Speed Adjust from 250 to 240 nah ini dirubah dari basicnya kecepatannya dia, movement speednya dia itu dari 250 ke 240 emang gak begitu kerasa sih, tapi kan yang namanya nerf tetap merugikan ya guys ya kayak gitu lah pokoknya terus yang kedua, Star Power Lockdown atau ultinya Cyclops itu cooldown of all rank adjust from 36 detik to 43 detik nah ini, ini buat ultinya dia, yang sebelumnya itu di 36 detik cooldown sekarang jadi 43 detik nah ini yang lumayan kerasa nih, 36 ke 43 ini 8 detik lumayan kerasa ya kan lumayan kerasa banget lah pokoknya, ini di semua level ya, dari 1, 2, 3 dikurangin cooldownnya terus kabar baiknya apa guys? nah ini bagi user-user MM nih, terutama carry sama Moskov ini di buff guys, apa sih buffnya? pertama buff non-scary nih, Spinning Light Wheel ini yang skill satunya dia, slow effect 60% increase to 80% ya kan, dari yang sebelumnya 60% ke 80% ini juga kerasa banget nih, yakin gue terus physical damage ratio is new now, from equipment given physical instead of total physical damage ratio increase from 0,9 to 1,3, nah ini juga nambah damage nih di semua, apa namanya equipment yang dipakai masi carry nih terus phantom step, yang skill 2 nya, cooldown, dari 6,5 detik, 6,5, terus 5,5, terus 5, terus 4,5, terus 4,5, terus 4,5, nah ini ini dirubah dari yang tadi ya kan, ke 6,5, 5,8, 5,1, 4,4, 3,7, terus 3,5, nah ini juga di buff nih dari yang sebelumnya agak lambat ke cepet, ya kan, berguna banget nih bagi user-user carry yang sempet vacuum ya kan, selama, pertama dulu waktu release, carry bener-bener wow, bener-bener overpower terus di nerf, sepi mengguna, sepi user, terus sekarang ini di buff lagi, bakalan rame lagi nih gue yakin nih terus kabar baik yang kedua, Moskov juga di buff guys, gila ini abis walker, nah ini ini, apa ya attack speed increase after skill cast adjust from 20, 26%, 32%, 38%, 44%, 50%, ke 20, atau 28%, ke terus 36%, 44%, 52%, 60%, nah ini ini, ini, ini kalau kalian ngambil, ini skill satunya dia yang ngeflake itu ini kalau misalkan, udah ngambil, udah full ke 4,5, ini baru kerasa banget nih ke 5 nya baru kerasa banget, 60% attack speed, gila ini namanya buff, bener-bener buff dari Moskov, gue yakin bentar lagi carry sama Moskov juga bakalan rame user bentar lagi, sisinya MM guys alah, yakin, abis, abis, apa namanya, magi di nerf, sekarang MM di buff, ya kan, bentar lagi apa, factor di buff kemungkinan ya kan, siapa yang, siapa sih yang ngerti oke, jadi itu guys, buff nya, ada kabar baik, buff dan nerf ya, ada kabar baik sama kabar buruk nah, itu, gue juga, biar, biar ada-ada imba, eh, imba, biar ada-ada balance gitu guys menurut gue ini saat ini, magi itu bener-bener imba, imbalance banget apalagi saiklop, ini saiklop di nerf, gue bersyukur banget, maaf ya bagi user saiklop semuanya soalnya gue, gimana ya, gue kalau ada game yang imba kayak gitu, alah, rasanya sakit guys gue udah biasa pake MM terus di nerf, alah terus, biasa pake magi di buff, alah, seneng banget oke lah guys, jadi itu dia, buff dan nerf, kabar baik, buruk dan baik dari update mobile legend patch selanjutnya yang bakalan keluar ya kan masih banyak lagi sih sebenernya, cuman gak gue bacain kayak perbaikan buff, buff nya roger, nana banyak deh pokoknya, buff nalfax sana juga terus, ya, ini di akhir video gue kasih nih gue kasih previewnya, ya kan oke lah, oke, ini ada sedikit suplikan gameplay dari landslot, oke menurut gue gak gg-gg amat sih, cuman ya ya gameplaynya, landslot emang kayak gini ya kan, kabur-kaburan yang namanya scene silahkan kalian nikmati, enjoy dan, gue Sitole, peace out ex-siang banget sama ya makan t mantra x six Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!